Ini adalah spesies ular semi-akwatik yang cukup populer di aset tenggara termasuk Indonesia. Meskipun ular ini tidak berbisa dan jarang berbahaya bagi manusia, ular ini memiliki keunikan yang membuatnya menarik untuk dibahas. Dan konon katanya ular inilah musuh para pemancing. Dalam video ini kita akan mencari tahu tentang karakteristik mulai dari ciri fisik, habitat, hingga perilakunya. Ini adalah Homolapsis Bukata atau dalam bahasa Inggris Banded Puffes Watersnight. Ular air kadut belang yang secara ilmiah dikenal sebagai Homolapsis Bukata adalah reptil menarik yang dapat ditemukan di habitat air tawar Asia Tenggara. Spesies ular ini memiliki penampilan fisik yang khas yang membedakannya dari ular lain di lingkungannya. Dari segi ukuran, ular kadut belang ini dianggap sebagai ular yang relatif besar dengan panjang rata-rata sekitar 80 hingga 120 cm. Namun, beberapa individu tercatat tumbuh hingga 2 meter panjangnya. Meskipun panjang, ular ini relatif kekar dan memiliki struktur tubuh yang kuat. Salah satu ciri paling mencolok dari ular air kadut belang adalah bentuk kepalanya yang unik yang menjadi asal-muasal nama umum spesies ini. Ular ini memiliki kepala yang tampak membengkak, terutama di sekitar area mata atau pipinya. Penampilan yang membengkak ini disebabkan oleh adanya sisik yang membesar dan timbunan lemak yang membuat ular ini tampak mengembang atau mengembung. Maka dari itu, nama umum ular ini adalah banded puff face water snake atau ular berwajah kembung. Oh iya teman-teman, mungkin dalam video ini saya akan menyebut ular ini dengan nama ular air berwajah kembung atau ular kadut belang ya. Warna ular air kadut belang ini bervariasi tergantung pada usia dan lokasinya. Tetapi, biasanya memiliki kombinasi warna coklat, zaitun, atau keabu-abuan pada tubuhnya. Warna-warna ini memberikan kamuflas yang efektif di habitat aslinya, sehingga ular ini dapat berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, sisik di punggungnya seringkali berpola dengan tanda atau bercak gelap yang tidak teratur yang semakin membantu kamuflasinya. Ular air berwajah kembung memiliki ekor yang relatif pendek dibandingkan dengan panjang keseluruhannya. Ekornya tebal dan meruncing, sehingga memungkinkan ular ini berenang dengan efisien di dalam air. Ia juga memiliki serangkaian sisik yang saling tumpang tindih di sepanjang perutnya, yang membantu pergerakannya dan memberikan perlindungan. Secara keseluruhan, ular air berwajah kembung adalah spesies yang secara visual unik dengan kepala yang bengkak, tubuh yang kekar, dan warna yang rumit. Penampilannya yang unik memungkinkannya untuk beradaptasi dan berkembang biak di habitat aslinya, di mana ia dapat diamati menuncur dengan anggun di dalam air atau berjemur di tepi sungai. Seperti namanya, ular air berwajah kembung atau kadot belang, mereka sangat cocok dengan goya hidup akuatik dan mereka adalah perenang yang hebat berkat bentuk tubuhnya yang berotot dan ekornya yang ramping. Ular ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam atau di dekat air jarang sekali pergi ke darat. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar seperti sungai dan rawak, di mana tempat mereka berburu dan mencari tempat untuk berlindung. Dari segi makanan, ular air berwajah kembung adalah karnivora, terutama memakan ikan, anfibi, dan krustasea. Mereka adalah pemburu yang terampil menggunakan penglihatan tajam dan sensor khusus pada moncongnya untuk mendeteksi getaran di dalam air yang memungkinkan mereka menemukan mangsanya secara akurat. Ketika mereka menemukan target yang cocok, mereka menyerang dengan cepat menanggap mangsanya dengan gigi yang tajam. Ular ini memiliki rang fleksibel yang memungkinkan mereka menelan mangsa yang lebih besar dari kepala mereka sendiri. Dalam hal kebiasaan hidup, ular air ini adalah makhluk penyendiri, jarang terlihat berkelompok. Mereka umumnya jinak dan tidak agresif terhadap manusia kecuali dipervokasi. Namun, jika terancam, mereka dapat menjadi defensif dan mungkin menggigit sebagai alat pertahanan diri. Haracun mereka relatif ringan dan tidak dianggap berbahaya bagi manusia, akan tetapi dapat menyebabkan nyari dan pembukakan di sekitar gigitan. Ular air ini bersifat nocturnal, yang artinya mereka paling aktif di malam hari. Mereka juga menghabiskan hari-hari mereka bersembunyi di antara tumbuhan, ternam dalam air, atau bersembunyi di lubang-lubang sepanjang tepi air. Ular ini telah beradaptasi dengan lingkungannya, dengan mengembangkan satu set katuk di lubang hidung mereka yang memungkinkan mereka bernapas saat sebagiannya terendam untuk tetap bersembunyi saat mengintai mangsanya. Ular ini mampu beradaptasi dengan baik untuk hidup di berbagai habitat perairan, seperti sungai, paya, dan kolam. Mereka seringkali terlihat di dekat perairan yang bergerak lambat atau tergenang dengan vegetasi yang lebat, di mana ular ini dapat menemukan tempat berlindung dan makanannya. Ular ini dapat ditemukan di beberapa pulau Indonesia, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Pulau-pulau ini menawarkan beragam habitat, mulai dari hutan hujan dan rawa gambut hingga wilayah pesisir dan aliran sungai yang menyediakan banyak peluang bagi ular ini untuk membangun kehadirannya. Secara keseluruhan, ular air berwajah kembung merupakan spesies yang tersebar luas di Asia Tenggara, menempati berbagai habitat perairan di berbagai negara, bahkan di berbagai pulau. Kemampuannya beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan kemampuannya untuk berkembang baik di air tawar maupun air payau menjadikannya reptil yang benar-benar luar biasa dan serba guna dalam janggawannya. Dalam hal reproduksi, ular ini melakukan reproduksi seksual dengan cara jantan dan betina berkumpul untuk kawin. Musim kawin ular air berwajah kembung biasanya terjadi selama musim hujan yang menyediakan lingkungan yang cocok untuk aktivitas reproduksinya. Selama waktu ini, ular jantan akan aktif mencari betina dan terlibat dalam perilaku berpacaran seperti menyudurkan lidah dan menggesekkan tubuh mereka satu sama lain. Perilaku ini membantu merangsang betina dan membangun hubungan perkawin yang sukses. Setelah ular betina siap menerima, kopulasi pun terjadi dengan ular jantan memasukkan hemipenisnya ke dalam keloaka ular betina. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa jam, di mana ular jantan mentransfer sperma ke selawaran reproduksi ular betina. Setelah masa perkawinan selesai, ular-ular itu akan berpisah. Setelah pembohan pun berhasil, ular betina memasuki masa kehamilannya, di mana masa kehamilan spesies ini relatif panjang, berlangsung sekitar 3 hingga 4 bulan. Selama masa ini, tubuh betina mengalami perubahan yang signifikan untuk mendukung perkembangan embryo. Saat masa kehamilan hampir berakhir, sebetina mencari lokasi yang cocok untuk melahirkan. Cara berkembang biak ular air berawajah kembung bersefat Ophovivipar, yang artinya mereka melahirkan anak-anaknya alih-alih bertelur. Ular betina biasanya melahirkan sekitar 10 hingga 30 ekor anak ular, tergantung pada ukuran dan kesehatan reproduksinya. Ular air kadut belang yang baru lahir, yang dikenal sebagai Neonatus, sudah terbentuk sempurna dan mandiri saat lahir. Mereka memiliki sisik, taring, dan kemampuan berenang yang berkembang dengan baik. Meskipun mandiri, ular muda cenderung tetap dekat dengan induknya untuk waktu yang singkat, yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan dan mempelajari keterampilan bertahan hidup. Saat ular muda tumbuh, mereka secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mulai menjelajahi lingkungan sekitarnya. Makanan utama anak luar ini berupa ikan kecil, amfibi, dan mangsa air lainnya. Ular muda akan mengikuti induknya jika mencari makan untuk mengasah keterampilan berburu mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi pemburu yang ahli dan beradaptasi dengan lingkungan perairan mereka. Siklus reproduksi ular air berawajah kembung berulang saat ular mencapai kematangan seksual yang biasanya sekitar usia 2 hingga 3 tahun. Pada titik ini, mereka siap untuk terlibat dalam ritual perkawinan dan berkontribusi pada kelanjutan spesies mereka. Melalui upaya reproduksi mereka, ular air berawajah kembung memainkan perang penting di lingkungannya. Mungkin sekian pembahasan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Karena disini kita sama-sama belajar dan menceritakan tentang ular air ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Karena kalian channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Semoga channel ini bisa lebih konsisten lagi. Dan akan lebih baik lagi ke depannya. Karena perjalanan kita masih sangat panjang. Ingat teman-teman, 1000 langkah ini dimulai dari satu langkah pertama. Jadi tetaplah bersama-sama untuk membangun channel ini. Salam hangat dari saya, Cendekyo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.